Hai there, good morning business leaders Sekarang kita tentu lagi menikmati Waktu dengan keluarga This is family time Happy Idul Fitri untuk yang merayakan Dan tentunya semua yang Tidak merayakan pun juga menikmati Efek daripada Idul Fitri ini This is a great moment untuk Celebrating with families Setiap sedang seperti pada Biasanya kita akan Jalan dengan mindset, yang mindset adalah Pola pikir yang anda harus pilih At the end of the vlog saya minta anda untuk memilih Saya sarankan anda untuk memilih Salah satu dengan plus dan minusnya Setiap mindset ada plus dan minusnya Setiap pola pikir ada keuntungan, ada kekurangannya Apa yang saya mau bicarakan hari ini Adalah tentang dua cara Mindset atau pola pikir atau pilihan Dalam memikir yang berhubungan Dengan practical atau praktis Atau critical atau kritis Dalam bisnis kita melihat ada Saya minimal melihat ketika saya Menampingi pengusaha-pengusaha itu Ada yang alirannya adalah alirannya berpikir praktis Ada yang alirannya adalah berpikir kritis So apa itu praktis, apa itu kritis Saya akan jelaskan Welcome to my channel my friend Tama kali yang pertama kali baru join Welcome to my channel Thank you for watching my channel Ini tempat kita belajar sama-sama Tentang bisnis Seputar bisnis Tentang tim Tentang segala macam selebuk bisnis Hari ini adalah hari mindset Patunya ada untuk menentukan pilihan anda Antara kritis Atau berpikir Terpola pikir praktis Yuk mari kita bahas Oke guys Praktis ya Praktis dulu ya Praktis ini kan pola pikir yang paling jamak sekali ya Semua orang sering menggunakan kata praktis ini Yang praktis ajalah bro Yang praktis ajalah sis Yang penting jalan duluan Apa sih pola pikir praktis itu? Pola pikir praktis itu ketika anda secara sadar memilih Untuk mengikuti mainstream Ikut memilih secara sadar Secara konsis Memilih apa yang populer Apa yang sudah terbukti di luar sana Anda langsung You know Join Join the club Anda langsung jump in Anda langsung join Berpikir praktis adalah berpikir yang sangat sesuai dengan kondisi Sekarang kondisinya apa? Anda ikut Sekarang kondisinya adalah Bisnis online Misalkan anda ikut-ikutan jual bisnis online Anda fokus Semua pada fokus untuk jualan makanan Anda ikut jual makanan Itu praktis ya Berpikir praktis adalah berpikir yang sesuai dengan mainstream Apa yang anda lihat Dan proven Terbukti ya Bukan ngawur Juga bukan ngawur tidak ada buktinya Anda melihat ada buktinya Anda melihat ada hasilnya Anda melihat orang banyak melakukan You just go with the flow Ya Itu adalah berpikir praktis Nah Lawannya Kalau saya boleh katakan Berpikir kritis Ini sebetulnya adalah Individual thinker Jadi kalau bahasa lainnya Daripada berpikir kritis Individual thinker Berpikir secara individu Ya jadi Tokoh-tokoh dunia Yang berpikir secara kritis Contoh adalah guru saya Guru online saya Yaitu Warren Buffet Warren Buffet Ini kan orang Nomor 4 terkait di dunia Orang kelima sekarang Saya nggak ngikutin Antara 3, 4, 5 Begitu gesek-gesek terus Dan Warren Buffet mengatakan Berpikirlah for yourself Think for yourself Jangan mengikuti Masa Jangan mengikuti Mayoritas orang berpikir Ya Jadi apa itu Critical thinking Sebetulnya adalah orang Yang mampu melihat Korelasi antara ide Dengan ide Jadi misalkan Kalau kita sekarang Banyak orang melihat Oh karena orang Nggak bisa datang ke toko Maka saya yang datang ke rumah Itu ide Jadi berpikir kritis Ini kemudian menghubungkan Apa ya betul Apa ya betul Orang karena Nggak bisa datang ke toko Nggak bisa datang ke restoran Itu pasti akan Mau membeli Ketika saya Memenawarkan ke rumah Jadi itu adalah Berpikir kritis Kemudian berpikir kritis Juga berarti Berpikir tentang relevansi Oh iya Ternyata betul ya Orang kalau Dikirim ke rumah Itu orang mau beli Makanan misalkan ya Tapi Apakah relevan Dengan bisnis saya Jadi yang kedua adalah Berpikir kritis Adalah berpikir tentang relevansi Apakah relevan Dengan bisnis saya Apakah sesuai Dengan core bisnis saya Apakah sesuai Dengan value bisnis saya Apa yang saya Junjung tinggi Apa yang saya Anggap penting Di bisnis saya Ya Itu dia mempertanyakan Relevansinya Kemudian Yang berikutnya Berpikir kritis Juga adalah berpikir Yang penuh dengan Argumentatif Argumentatif itu adalah Kalau enggak Debat dulu Kalau enggak Mempertanyakan Esensi Pemikirannya Mereka enggak akan Segera ikut Selalu berargumen dulu Sebentar Argumentasinya bagaimana Saya mau dengar dulu Saya mau dengar dulu Logikanya Dan argumentasinya bagaimana Baru saya Ini berpikir kritis Dan biasanya orang Berpikir kritis Konsisten Konsisten sekali Dalam berpikir Jadi enggak gampang Kalau Anda sekarang Berpikir kritis Besok praktis Besok usaha kritis Besok usaha lagi praktis Itu bukan kritis Itu cuma Angin-anginan Jadi berpikir kritis Itulah orang yang memang Memilih jalan hidupnya Untuk berpikir argumentatif Melihat dulu buktinya Menghubungkan dulu Relevansinya Dengan kondisi Dan konteks Yang sekarang dia ada Dan mereka selalu berpikir Tentang saya dulu Jadi relevan enggak Dengan saya Bukan relevan enggak Dengan orang lain Tapi relevan enggak Dengan saya Dan of course Yang terakhir adalah Orang yang berpikir kritis Ini orang yang sangat Cepat sekali menemukan error Jadi cepat sekali Dia melihat Oh ini error Cara mikirnya salah Seharusnya begini Seharusnya begitu Dan seterusnya Oke Mari kita lihat bahas Mari sekarang kita bahas Setelah Anda tahu Berpikir praktis itu seperti apa Berpikir kritis itu seperti apa Kita lihat plus dan minusnya Karena itu esensi Dari vlog ini And then you decide At the end of vlog Which one yang you choose For yourself Sekarang kita Bicara tentang praktis itu Berpikir praktis Apa plusnya Plusnya adalah populer Anda enggak usah terlalu banyak Enggak usah terlalu banyak Mempromosikan Atau Menjelaskan konsep pikir Anda Karena inilah mainstream Maka orang segera mengiyakan Oh iya Masuk akal juga ya Kalau Anda ikut-ikutan Menjual Frozen food Ya misalkan Anda jualnya Bukan barang makanan Tapi Anda jual frozen food juga Orang bilang Yang memang jamannya sekarang Gitu ya Misalkan Itu plus ya Jadi populer Jadi Anda enggak sulit sekali Untuk meyakinkan orang Kecuali karena orang yang kritis ya Pada umumnya Kalau orang lain yang non-kritis Mereka enggak akan terlalu sulit Diyakinkan karena memang lagi populer Yang kedua Keuntungan daripada berpikir praktis adalah Anda tidak perlu mengemukakan Berpikir dari awal Anda ikut tinggal copy paste aja Anda enggak usah berpikir dari awal Anda tinggal ikut contoh Best Namanya best practice ya Jadi best practice yang sudah ada Di dalam lapangan seperti apa Yang di market seperti apa You just follow it Ya Anda bahkan bisa mencontek Dari copy paste dari kompetitor Itu berpikir praktis Enak banget ya Jadi tinggal copy paste Apa yang ada di dalam kompetitor Dan biasanya Berhasil Atau tidaknya Itu tergantung Anda cepat apa tidak Jadi keuntungan dari berpikir praktis adalah Yang paling gesit Yang paling cepat Yang paling duluan di market Yang paling nyemplung duluan di kolam Itu akan mendapatkan keuntungan di awal Alright Apa negatifnya berpikir praktis Yang pertama adalah Anda akan mudah sekali untuk kejebak Kedalam pola pikir yang salah Karena tidak Tidak semua pola pikir Tidak semua gaya bisnis Bisa Anda tiru dan copy paste Kalau Anda Dominant praktis Biasanya banyak Trial and error Ya banyak errornya Jadi kalau Anda berpikir praktis Tapi Anda terlalu dominan Jadi tidak terlalu Mau mikir banyak Yang penting jalan dulu Yang penting hajar dulu Pola pikir belakangan Biasanya akan banyak errornya Ya itu negatifnya Jadi ada cost yang harus Anda keluarkan Dan yang kedua adalah Anda terjebak ke dalam yang namanya Red ocean Biasanya berpikir praktis ini Karena dia mainstream Kebanyakan adalah red ocean ya Jadi tidak terlalu mudah Untuk bisa membuat blue ocean Atau keunikan Biasanya kehilangan keunikan Ya hati-hati untuk teman-teman Yang memilih berpikir praktis Karena ada plusnya Jadi saya tidak menyalakan juga Dan saya juga Kadang memilih Memikirkan untuk klien saya Udahlah gayanya Bapak ini Mendingan praktis saja Tidak usah terlalu banyak Konsep Karena toh tidak jalan ya Padahal saya memilihkan Menjalankan klien kami Untuk berpikir praktis Karena background beliau Cara pikir beliau Dan gaya hidup beliau Tidak memungkinkan untuk saya tarik Ke berpikir kritis Ya jadi Hati-hati ya Guys Ada negatifnya Dan ada positifnya Kemudian yang kedua Yaitu berpikir kritis Apa positifnya? Berpikir kritis ini adalah Yang kita bilang Dia namanya natural influencer Jadi seorang pemikir Seorang yang mudah sekali Untuk menginfluence orang lain Seorang yang mudah sekali Untuk membuat sebuah trendsetting Trendsetter Yang menjadi trendsetter Untuk suatu bisnis Ya misalkan dia yang menjadi pemula Mencetus ide A Ide B Ide C Jadi Richard Branson Ini adalah orang pemikir kritis Ya Dan Elon Musk Itu adalah pemikir kritis Orang yang berpikir tentang Sesuatu yang belum ada Yang belum ada orang melakukan Dan dia memikirkan Ide-nya ini Ya ingat ya Dia adalah pemikir Pemikir individual Individual thinker Jadi tidak mudah sekali Ikut lanjut ke mainstream Anti-mainstream If you want to say that way You want to call it that way Anti-mainstream Ya jadi satu adalah Menjadi influencer Yang kedua adalah Ide-idenya banyak yang kreatif Dan Satu di antara dua Biasanya menjadi breakthrough Ya apa itu breakthrough? Dimana breakthrough itu Adalah Anda sendiri yang memiliki market Anda yang menguasai market Karena belum ada yang mengikuti Anda Belum ada yang mendahului Belum ada yang seperti Anda Ya The one of its kind Yang breakthrough Itu keunggulan daripada pemikir kritis Dan yang ketiga Untungnya adalah Tidak mudah Untuk kejebak Karena mereka hati-hati Super hati-hati Apa negatifnya? Banyak Jadi Anda kalau melihat Oh kok saya memikir kritis aja Saya memilih critical thinker Be careful ya Hati-hati ya Karena banyak negatifnya Apa yang pertama? Lambat Jadi pemikir kritis itu Kadang-kadang kebanyakan teori Kebanyakan teori Kebanyakan mikir Kebanyakan timbang kiri-kanan Kebanyakan kontemplasi Tapi gak jalan-jalan Jadi akhirnya lambat Sometimes I think Momennya hilang ya Banyak orang yang mempunyai ide Brilliant Tapi kebanyakan mikir Momennya hilang Jadi pertama adalah Lambat Momennya hilang Dan yang kedua adalah Orang yang jadi orang aneh Karena dia selalu membuat Sebuah pemikiran Yang tidak lasim Cara pandangnya dia Tidak sama dengan yang lain Sehingga ini membuat Orang lain memikir Orang ini freak Sehingga Apa negatifnya? Yang gak punya banyak teman Orang critical thinking Biasanya gak punya banyak teman Sebelum berhasil Ketika berhasil Banyak orang suka Karena orang kan Dekat sama uang Dekat sama fame Keterkenalan Orang deket sama orang yang sukses Itu sudah alami Tapi ketika belum berhasil Yang gak punya banyak teman Jadi yang kedua itu adalah Sepi Dan yang ketiga adalah Critical thinking adalah Biasanya mereka memiliki Sebuah konsep yang Kalau tidak Dibuktikan sendiri Mereka tidak melakukan Dan ini membutuhkan Effort dan biaya Yang juga gak sedikit ya Karena orang lain Sudah mengbutikan Anda mengulang lagi Coba dulu Kalau saya Enggak Tentu jalan Kalau saya seperti ini Ya kaku Orang critical thinking Kaku sekali gak fleksibel Sehingga akhirnya Mereka Demi kakunya Demi merasa Harus membuktikan sendiri Mereka keluar Cost yang banyak Untuk try and error Padahal Sebetulnya Kalau anda cukup Praktis saja Anda bisa mengikuti Tidak usah try and error Anda bisa copy paste Dari yang sudah Dilakukan di market Anyway That's it guys So itu ada critical Ada critical Ada practice Ada practice It's time for you to choose Which one yang you cocok Anda bisa tulis di komen di bawah Apa yang anda lebih cocok Anda mau lebih praktis Atau anda berpikir tentang kritis Ingat ya Apa pemilihan anda Ada plus and minusnya Again Selamat Idul Fitri Untuk teman-teman yang merayakan Happy 8 Mubarak For those who celebrate Semoga teman-teman Selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Dan kita kembali ke titik 0 Mari kita riset Dan kembali ke fitrah kita I'll see you tomorrow Talk to you tomorrow Stay safe Stay healthy Bye-bye 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 Bye-bye